Sosok Abdullah Gassam, anggota DPR Provinsi yang begitu humanis sehingga mendapat tempat di hati masyarakat. Dengan senyumkasnya dia yang selalu ramah dengan menyapa masyarakat. Anggota DPR Provinsi dari Partai PKB, Abdullah Gassam, dalam salah-salah tetap muka bersama masyarakat menyampaikan terima kasih karena apa yang dilihat di lapangan berupa luapan yang diberikan oleh masyarakat. Dalam bentuk ada yang ciptakan lagu, ada yang dengan ekspresi menuliskan tulisan-tulisan yang ada di beberapa ruas jalan. Semua doa dan dukungan dari masyarakat kepada saya, akan saya jaga kekompakan dan kebersamaan ini untuk 2024 ini. Saya merasa bersyukur, merasa terima kasih, apresiasi yang tak terhingga kepada siapapun dia dengan caranya sendiri mengekspresikan dukungan kepada saya dan ini memang saya merasakan sesuatu yang berbeda dengan saya maju di 2019 dengan maju di 2024 ini dukungan masyarakat luar biasa ke saya dengan berbagai ekspresi dan cara mereka. Misalnya ada yang menyampaikan secara langsung, bahkan ada yang bikin sepanduk. Ini jujur saya sampaikan, semua sepanduk beliho di jalan-jalan termasuk bilbor besar itu adalah sumbangan dari masyarakat secara sukarela kepada saya. Saya tidak punya uang seribu rupiah pun untuk keluarkan, untuk membuat sepanduk-sepanduk itu. Nah, kemudian juga ada yang buat dalam bentuk tulisan-tulisan, baik di sepanduk, baik tulisan di karung, bahkan ada yang dengan kain putih tulisan dukungan kepada saya. Dan sampai hari ini saya juga tidak tahu siapa orang yang membuat itu. Bagi saya terima kasih banyak, semoga apa yang dibuat dan diekspresikan buat saya, saya terima kasih banyak. Juga yang saya sempat beberapa hari lewat juga di Seng Seng itu, itu juga mereka tulis, semoga yang punya proyek tidak marah bukan salah saya. Itu bentuk ekspresi dan kecintaan yang saya mereka ke saya, saya terima kasih banyak. Dan yang terbaru juga memang ada yang menciptakan lagu juga buat saya. Yang kalau menciptakan lagu buat saya, saya sudah tahu orangnya, dia sudah ajak saya juga syuting lagunya. Saya terima kasih, saya tidak bisa membalas semua bentuk ekspresi kecintaan dan kasih sayang semua kepada saya yang menginginkan untuk saya lanjutkan proyek kedua di 2024 ini. Semoga semangat kita yang sama ini menjadi landasan untuk 2024, apa yang sudah saya lakukan di 2019 ke 2024 menjadi modal tambahan dan berharga di 2024 menjadi 2029 yang akan datang. Terima kasih semua doa dan hubungan, insya Allah tetap kita jaga kekompakan dan kebersamaan untuk meraih kemenangan bersama di 2024 ini.